SAFDAH TV mereka mengatakan apa kenapa Rasulullah menyuruh untuk melihat Hilal karena Rasulullah mengatakan kami kaum yang umni yang tidak bisa menghitung ya jadi menurut mereka ilat rukyah Hilal itu karena saat itu tidak ada kecanggihan ilmu teknologi tidak seperti di zaman sekarang sekarang ini ilmu teknologi astronomi sudah sangat luar biasa kecanggihan alat dan yang lainnya sehingga mereka mengatakan bahwa alasan Nabi menyuruh untuk melihat Hilal itu karena di zaman tersebut belum ada kecanggihan dalam alat-alat hisap dan yang lain adapun sekarang kata mereka alat-alat hisap sudah sangat canggih dan yang lainnya ya dan perhitungan hisap menurut mereka tidak mungkin salah karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran ya wanaj apa namanya yang dalam surat Yasin itu yang bihusban itu apa sih apa buku dalam surat Ar-Rahman itu ya wah itu semua dengan hisap ya saya lupa ayatnya ya nah itu namun tentunya pertama kita menjawab ya subhat atau alasan ini pertama bahwasannya kalaulah alasannya karena Nabi pada waktu itu tidak mampu atau bukanlah orang-orang yang paham tentang hisap bukankah di zaman terdahulu yang namanya ilmu hisap juga sudah ada ada tidak pak ada kalau misalnya ya harus berdasarkan hisap tentu Nabi akan tugaskan seorang sahabat atau beberapa sahabat untuk belajar ilmu hisap sebagaimana halnya Nabi menugaskan seorang sahabat untuk mempelajari bahasa suryaniya ada gak sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk mempelajari bahasa suryaniya karena takut mereka menipu maka kemudian Rasul menugaskan seorang sahabat untuk belajar bahasa itu dan sahabat ini berhasil menguasainya secara sempurna dalam 15 hari iya kalau misalnya hisap itu menjadi patokan harusnya Nabi menugaskan ada seorang sahabat atau dua sahabat yang cerdas untuk belajar ilmu hisap karena ilmu hisap sudah ada dari zaman dahulu iya tapi Nabi tidak menugaskan tidak pula khulafah setelahnya tidak pula para ulamas lainnya dan yang lainnya ini ya kemudian kesalahannya yang kedua apa para ulamas semua sepakat bahwa yang berhak untuk menentukan dalam kapan Ramadan kapan Idul Fitri itu adalah Sultan Penguasa makanya kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab para ulamas salaf yang menemukan tentang pokok-pokok keyakinan al-sunnah wal-jamaah selalu disebutkan apa bahwa kita al-sunnah wal-jamaah menyelenggarakan solat jumat solat perjamaah hari raya dan jihad bersama Sultan Penguasa ini masalahnya termasuk pokok keyakinan al-sunnah dimana kalau seseorang menyelesi keyakinan pokok al-sunnah bisa menyebabkan pelakunya keluar dari al-sunnah iya ini bukan masalah cabang ini masalah pokok masalahnya iya ini makanya kita tidak setuju dengan karena ini jelas tegas sudah menyelesi pokok keyakinan al-sunnah wal-jamaah dan perintah nabi untuk selantiasa dan juga ijwa para ulama seluruhnya qatibah al-sunnah bahwasannya yang mana namanya hari berhari raya itu harus mengikuti siapa? pemerintah iya nah demikian Allahu'anam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih